Separta sering dipandang sebagai salah satu prajurit paling elit dalam sejarah. Mereka memiliki budaya yang dibangun untuk membiarkan kekuatan tempur dan pasukan militer yang sempurna. Laki-laki Separta dilatih sejak lahir untuk menjadi pejuang yang kuat, setia dan kejang. Tetapi, beberapa orang terpilih lainnya dipilih untuk bergabung dengan Kriptea, yakni pasukan rahasia khusus yang dimiliki oleh Separta. Para ilmuwan percaya bahwa Kriptea berfungsi sebagai tentara pengintai Separta, pasukan kejut, dan bahkan polisi militer. Dengan demikian, kesetiaan dan komitmen mereka terhadap negara, sama pentingnya dengan keterampilan fisik mereka. Bahkan, Kriptea juga memiliki ritual inisiasi mereka sendiri. Dipercaya bahwa untuk menyelesaikan pelatihan mereka, para kandidat harus menyergap dan membunuh seorang helet. Helet sendiri adalah seorang anggota kelas budak dalam masyarakat Separta. Baru setelah mampu membunuh, para anggota khusus ini dapat membuktikan kesediaan mereka untuk membunuh atas nama negara. Adanya pasukan rahasia ini, konon berasal dari hukum Ligurhas, raja hukum Separta, yang menghasilkan keberanian, tetapi cacat telah menghasilkan kebenaran. Seiring waktu, Kriptea berevolusi dari bentuk pelatihan fisik menjadi pasukan gerilia rahasia. Kriptea juga tampaknya telah menjadi oposisi langsung terhadap Haplets atau pasukan infanteri umum. Haplets memiliki cara kerja yang terorganisir dan bekerja sebagai sebuah tim. Sebaliknya, Kriptea bertempur secara rahasia, keluar dalam kelompok dan misi yang tidak teratur dan menjauh dari Separta. Para anggota Kriptea juga hidup dan bekerja di perbatasan. Kenapa mereka harus membunuh Helet? Pembunuhan terhadap Helet, bedak lain, adalah cara untuk menertibkan kelas budak yang terkadang tidak mau didisiplinkan. Sedangkan hubungan antara Separta dan Helet sangat memusingkan. Para pemimpin Separta sebelumnya telah membuat deklarasi resmi terhadap Helet, yakni agar tidak ada ketidak sopanan dalam membunuh mereka. Maka dari itu dengan licik, Kriptea tercipta untuk melakukan pembunuhan yang pada dasarnya adalah pembantaian yang disetujui negara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!